Selamat datang di Kelompok Agnet Gea dan Rusalinda Cinaja. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang perangkat keras internet. Perangkat keras internet yang pertama adalah modem. Modem adalah alat komunikasi dua arah. Yang kedua adalah hub. Hub merupakan perangkat yang menentukan kabel-kabel jaringan dan tiap-tiap workstation. Yang ketiga adalah switch. Switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan bridging transparan ataupun hubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Yang keempat adalah connector. Alat connector yang dipasangkan di setiap ujung kabel UTP yang menghubungkan antar komputer, hub maupun switch. Yang kelima adalah repeter. Repeter merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal dan memancarkan kembali sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli. Yang keenam adalah grid gear. Grid gear adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Yang ketujuh adalah router. Router berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedelapan adalah telepon. Telepon merupakan salah satu plus syarat untuk terhubung ke internet karena jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem. Just a little to say thank you.